Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lukis Mas Bro dan sahabat semua salam sehat selalu salam sukses selalu salam sejahtera untuk kita semua oke Mas Bro dan sahabat semua yang baru menemukan channel saya di Kostiawan YT ya saya tambahin YT supaya beda karena nama saya itu banyak sekali Kostiawan yang lebih senior dari saya ya walaupun beda konten makanya saya kasih Kostiawan YT ini adalah nama channel yang terbaru saya yang saya kasih YT ya ya huruf besar tadinya Kostiawan YouTube ya singkatan dari YT YouTube artinya ke yang baru menemukan jangan lupa amankan durasinya dua atau tiga menit yang baru menemukan channel saya agar Mas Bro dan sahabat semua tidak dikira spam ya agar tidak dikira spam nanti setelah itu baru kalau karena subscribe gratis Mas Bro ya jadi tonton dulu dua sampai tiga menit baru di subscribe ya biar enggak spam atau hilang nanti sama jangan tidak berguna subscribe nya setelah itu nanti apabila saya tidak senang lihat video saya boleh tidak menonton enggak papa seandainya muncul di beranda atau itu nanti dilewatin aja enggak papa yang jelas Mas Bro sudah subscribe saya berarti sudah mendukung perkembangan channel saya Oke langsung saja Mas Bro ya ini saya menanggapi banyak pertanyaan di kolom kolom komentar bahwa gimana sih cara menjinakkan sapi Bali kok sapi saya itu terlihat jinak-jinak ya Nah Mas Bro bisa perhatikan ya eh jadi garam ya makanya banyak video membahas tentang manfaat garam Mas Bro ya adalah salah satunya untuk menjinakkan sapi ya bisa Mas Bro lihat perhatikan nih praktek saya ya jadi garam itu dibuka di bungkusnya itu garam dapur ya Mas Bro ya itu langsung dioleskan di mulutnya langsung ya bisa jadi bisa diminumkan di airnya Nah jadi sapinya itu ngikut terus Mas Bro ya itulah salah satu manfaat dari garam ya Nah ada yang menanyakan kenapa sih kok diberi garam nah nah di video kali ini ini langsung sambil saya praktekkan jadi masuk perhatikan ya jadi manfaat garam salah satunya yaitu untuk menjinakkan sapi ya kita bisa dekat dengan sapi makanya ada yang usah-usah kok susah dipegang nah berarti Mas Bro kurang yang menjiwai tentang sapi jadi diberi minum selain untuk menjinakkan yang paling penting itu meningkatkan napsu makan dari garam dia jadi sapi kalau dikasih minum garam tuh minumnya kuat makannya kuat karena kan cepat haus Mas Bro jadi makannya itu kuat nah kemudian kita oleskan jadi kadang dia minta ini Mas Bro ya sempat semuanya ini saya angon saya liarkan kemudian dipulang makanya rumputnya subur-subur masuk bisa lihat dalam pakar ini ini sewaktu saya sistemnya sistem diliarkan jadi liarkan lepas bisa sampai sebulan sebulan setengah dua bulan baru pulang baru saya kasih minum garam walaupun pada saat itu sebenarnya tiap hari pulang Mas Bro saya lepas pagi sore pulang tapi lama-kelamaan kita ada kesibukan dan males nyuruh pulang jadi kadang pulang sendiri Mas Bro ini kadang nggak saya jemput pulang sendiri itu ya jadi kita bicara tentang garam tadi manfaat garam satu untuk meningkatkan napsu makan kemudian yang kedua untuk menjinakkan sapi agar dekat terhadap kita bisa Mas Bro lihat ya tuh saya praktekkan tadi saya oleskan di hidungnya itu ngikut terus Mas Bro itu ya jadi sambil saya memberi minum ya saya memberi minum dan sapi-sapinya itu makan rumput-rumput yang ada di kebun sawit ini Mas Ria lihat penampakan sapinya sangat gemuk-gemuk semok-semok ya masuk bisa perhatikan kalau sapinya kurang kok nggak bisa jina atau takut dipegang Nah itu Mas Bro kurang menjiwai sapi sapi itu ya Nah ini sapinya masih bulat-bulat Mas Bro gemuk-gemuk ya penampakan sapi bali liar di area perkebunan kelapa sawit tapi memang ada yang sapi ini jina-jina galak Mas Bro ya jadi jina-jina galak itu kadang mau dipegang terus kadang dia mau nyeruduk gini ya maksudnya tapi nyeduknya enggak kencang sih ya untuk kadang minta dilues-lues dan sebagainya jadi video yang saya upload ini itu adalah tujuan saya supaya mau motivasi Mas Bro dan sahabat semua kenapa ada yang menanyakan kenapa kok sapi bali bang kenapa kok enggak sapi yang lain Mas Bro Nah jadi kenapa saya pilih sapi bali karena sapi bali ini itu mempunyai ketahanan tubuh yang kuat ya tahan terhadap cuaca panas dan dingin ya jadi kehujanan kepanasan tuh hal biasa Mas Bro ya karena emang ini tidak ada kandangnya atau pagar yang tertutup maksudnya kalau hujan ya kehujanan kalau panas ya pasti kepanasan ya Jadi kalau beteduh ya hanya di bawah pohon sawit-sawit ini nah dalam merawat sapi ini kuncinya adalah kebegunan keuletan kesabaran karena kita melirat sapi itu itu adalah investasi jangka panjang tabungan jangka panjang jadi enggak bisa kita buru cepat ya memburu cepat langsung dijual enggak bisa Mas Bro Cuali kalau kita sistem dengan di kombor kalau mau kita jual baru kita pakai kombor masuk tapi kalau enggak ya hanya sistem liar gini nah ini kebetulan masih saya liarkan Masroh tapi kalau masuk lihat video-video yang terbaru yang baru saya upload mungkin dua bulan atau tiga bulan 4 bulan mulai yang bulan hari ini itu sapi saya sudah dikurung Masroh karena repelanteng sawit ya mau enggak mau ya Masroh ya harus kita kurung ya akhirnya ngarit ya harus kita korban tenaga tidak lagi ya kalau dulu enak Masroh ini waktu dulu saya meliarkan nah mungkin Masroh dan sahabat semua kurang percaya masa sih diliarkan ya bisa Masroh lihat nih nah jadi sapi nah kayak gitu Masroh ya saya ampe diseruduk tuh Masroh memang seperti dia rebutan dia Masroh rebutan garam nah Masroh bisa lihat usah diikut-ikutin terus mau diseruduk padahal Cina itu Masroh kadang nah ini yang pejantannya Masroh tapi pejantan yang bentuk seperti ini Masroh ini enggak ada terat-terat akan berubah menjadi hitam enggak ini Masroh ini kalau bentuknya karena ini kayaknya sampai tua ya merah gini aja kalau Masroh lihat di video saya kombor nah saya besarkan yang kakinya patah yaitu Masroh sabi yang kena jerat babi yaitu jadi kalau Masroh betah melihat video-video saya ya ini adalah video lama yang saya upload kembali review kembali agar Masroh dan sahabat-sahabat bisa melihat aktivitas kegiatan yang di masa lalu saya ya Mungkin setahun yang lalu dua tahun yang lalu nih ya ngapit Masroh padahal video-video yang dulu sampai saya punya 35 ekor seduluh belum ngerti YouTube Masroh jadi ya enggak saya video ya ini video-video bisa dibilang video terbaru lah dia Masroh ya itu adalah salah satu dari manfaat garam juga saya berlihatkan cara menginakkan Oke sampai ketemu di video video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati